Intro Halo Gadapers, welcome back to my channel Trending Gelo Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Veda Film yang dirilis tahun 2024 ini dibintangi oleh John Abraham dan Sarfari Weck Veda terinspirasi dari kisah nyata kasus pembunuhan demi kehormatan Dimana korbannya adalah pengantin baru Manots dan Bubbly Dan tragedi itu terjadi pada tahun 2007 Manots dan Bubbly dibunuh secara brutal dengan alasan demi menjaga kehormatan Karena pernikahan beda kasta dianggap sebagai aib yang melanggar status sosial 5 orang pelaku yang berasal dari keluarga Bubbly Kemudian dijatuhi hukuman mati Nah, seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Makanya, Gelovers, simak rangkuman alur film ini tanpa skip Biar ketemu magisnya film ini Dan jangan lupa bantu subscribe channel ini agar bisa berkembang Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi Kita langsung ketik HP Terima kasih telah menonton! Di awal film, kita akan diperlihatkan adegan seorang wanita melarikan diri dari kejaran para penjahat Wanita ini bernama Feda Feda adalah seorang mahasiswi dari kaum Dalit atau kasta terendah di India Feda kuliah di bidang hukum dan ketika mengikuti mata kuliah Dia sadar bahwa kaum Dalit tidak memiliki hak asasi manusia untuk hidup secara bermartabat Feda sering menyaksikan tindakan semena-mena terhadap kaumnya Ia bermimpi suatu hari nanti agar bisa memperjuangkan ketidakadilan bagi kaum Dalit Feda ingin menjadi seorang pejuang Karena itulah dia tertarik untuk mengikuti klub tinju di kampusnya Feda berpikir jika dia bisa bertarung Maka Feda bisa melawan kekerasan yang sering dilakukan orang-orang terhadap kaumnya Pada suatu malam ketika menghadiri acara pernikahan Feda melihat bagaimana pengantin pria diperlakukan dengan begitu kasar dan brutal Karena pria ini berani menikah dengan wanita kaya Feda sadar jika dirinya tidak mampu melawan ketidakadilan Dan juga kebrutalan orang-orang terhadap kaum Dalit Dia berdoa kepada dewa agar suatu hari nanti muncul seorang pejuang yang bisa membela kebenaran Untuk Feda dan juga kaumnya Abi Manu adalah seorang anggota militer anti-teroris Dia menyamar menjadi seorang dokter Kemudian masuk ke dalam markas musuh Dalam aksinya itu, Abi Manu didukung oleh beberapa rekan militer lainnya Mereka pada akhirnya berhasil menangkap pimpinan teroris Yang selama ini meneror India Sebenarnya, Abi Manu diperintahkan atasannya agar menangkap gembong teroris tersebut hidup-hidup Karena mereka butuh informasi tentang jaringan teroris secara lebih mendalam Tetapi, Abi Manu tidak memenuhi perintah atasannya itu Dia membunuh teroris tersebut sebagai bentuk balas dendam Karena pria itu pernah membunuh istri Abi Manu Abi Manu pada akhirnya dipecat dari militer Karena telah melanggar protokol dari atasannya Dia kemudian mendapatkan tawaran bekerja oleh seorang rektor Untuk menjadi pelatih tinju di kampus Feda Yaitu di wilayah Barmer, Rajasthan, India Di sana, Abi Manu bertemu dengan Feda yang hari itu mendaptar untuk bergabung dengan klub tinju di kampusnya Ada seorang pemuda sombong bernama Suyok Dan Suyok ini adalah ketua dari klub tinju tersebut Kebetulan, klub tinju ini didirikan oleh keluarga Suyok yang bekerja sama dengan pihak kampus Suyok tidak suka wanita bergabung di dalam klub tinjunya Dia sudah punya rencana agar menolak Feda Suyok kemudian mengerjai Feda dengan memintanya untuk mengepel dan juga mencuci motor Layaknya seorang pembantu Bahkan, ketika sedang latihan Feda justru dikeluarkan dari klub tersebut Karena wanita tidak boleh ambil bagian dalam tinju Feda tidak mau menyerah Dia berusaha belajar dengan cara mengintip dari kaca jendela Feda bahkan bisa menguasai jenis-jenis pukulan dalam tinju Ketika mengetahui Feda mengintip, pelatih utama kemudian menutup jendela Supaya Feda tidak lagi mengikuti latihan mereka Feda memiliki kakak laki-laki yang bernama Vinod Vinod jatuh cinta dengan seorang wanita yang berasal dari kaum kaya Mereka menjalin hubungan secara diam-diam Feda mengetahui hubungan tersebut Dan dia berusaha menasehati abangnya Agar tidak larut dalam kisah percintaan yang mengerikan itu Karena di Barmer, pernikahan beda kasta bisa membawa tragedi bagi keluarga miskin Pada akhirnya, ayah Vinod juga mengetahui jika puteranya menjalin hubungan dengan wanita kaya Yang tidak sekasta dengan mereka Ayah Vinod sangat marah Dia memukul puteranya Setelah itu, dia menangis meminta agar puteranya memutuskan hubungan percintaan mereka Meskipun sudah dimarahi oleh ayahnya Tetapi, Vinod sangat mencintai kekasihnya itu Dan dia bahkan punya rencana untuk kawin lari Selain punya abang laki-laki Feda juga memiliki kakak perempuan yang bernama Gehna Ketika Feda mengatakan tentang rencananya untuk bergabung dengan klub tinju Gehna terlihat begitu bahagia Dia berharap suatu hari nanti Feda akan menjadi pahlawan yang bisa menolong keluarga mereka jika mereka dalam kesusahan Bahkan, Gehna mengambil seluruh uang tabungannya Dan diberikan kepada Feda Agar gadis itu bisa membayar uang untuk ikut latihan tinju Walaupun ditolak oleh klub tinju Tetapi, Feda tetap menekan untuk bergabung di klub tersebut Dia mengutarakan niatnya kepada keluarganya Dan mereka semua setuju Bahkan, ayahnya juga memberikan support berupa uang Agar Feda bisa bergabung Keesokan harinya Feda segera mendatangi klub tersebut Untuk membayar uang pendaftaran Ketika, Feda ingin mendaftarkan diri dan membayar biaya uang itu Di tengah perjalanan Feda dihadang oleh Suyok dan gengnya Suyok kemudian memukul Feda Dia bahkan mengoyak uangnya Feda bertemu dengan Abhimanyu Dia memberikan uang pendaftaran yang sudah dikoyak oleh Suyok Feda juga menceritakan semua kejadian tersebut Kepada Abhimanyu Abhimanyu tidak terima Feda diperlakukan demikian Dia merasa simpati terhadap gadis itu Abhimanyu kemudian mengobati luka Feda Malam harinya Dia mendatangi Suyok yang sedang berpesta bersama dengan teman-temannya Meskipun menggunakan penutup wajah Tetapi ketika berkelahi Adegan Abhimanyu direkam oleh anak buah Suyok Suyok kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada abangnya Yaitu Tuan Pratap Singh Pratap Singh sadar jika selama ini Tidak ada satu orang pun yang berani menentang keluarganya Di wilayah tersebut Kemungkinan pelakunya adalah pendatang baru Dia mulai curiga terhadap Abhimanyu Pratap Singh kemudian meneliti lebih jauh Latar belakang kehidupan Abhimanyu Sementara itu di kediaman Feda Gehna sibuk mengobati luka adiknya Dia merasa bangga karena adiknya itu Pada akhirnya menjadi seorang petinju Gehna mengira jika luka yang diderita oleh Feda Akibat latihan tinju Feda menangis Dia sadar jika dia berbohong terhadap kakaknya Tetapi Feda tidak mau memberitahu kejadian yang sesungguhnya Karena dia tidak ingin merusak kebanggaan kakaknya Yang menganggap Feda sebagai seorang petarung yang hebat Feda membaca koran Dan dia melihat berita tentang penyerangan yang dilakukan oleh pria bertopeng Feda yakin jika pelakunya adalah Abhimanyu Dia segera mendatangi pria tersebut Untuk mengucapkan terima kasih Feda juga meminta Abhimanyu Agar mau menjadi pelatih tinju bagi dirinya Meskipun dia tidak bisa berlatih di klub tinju milik Suyok Sejak saat itu Abhimanyu secara diam-diam Melatih Feda menjadi muridnya Pratap Singh meresmikan klub tinju Yang dia dirikan Bekerja sama dengan pihak kampus Pratap Singh hadir di sana dan di saat itulah Dia mengumumkan nama-nama petinju yang akan bergabung di klub tersebut Kebetulan acara itu bertepatan dengan peringatan Hari Dewi Nawitri Di wilayah tersebut Dewi Nawitri sangat dihormati Termasuk oleh Tuan Pratap Singh Nah ketika Pratap Singh muncul di sana Abhimanyu meminta agar Pratap Singh Mau menerima Feda menjadi anggota di klub tinjunya Sebagai bentuk penghormatan Terhadap perempuan dan juga Dewi Nawitri Pratap Singh sebenarnya keberatan Tetapi dia tidak bisa menolak permintaan Abhimanyu Karena jika Pratap Singh menolaknya Maka orang-orang akan berpikir bahwa Pratap Singh tidak menghormati Dewi Nawitri Feda pada akhirnya diterima di klub tersebut Dan dia mulai ikut latihan Ketika Feda latihan tinju Semua laki-laki yang menjadi member di klub tinju tersebut Tidak menyukai Feda Mereka memandang remeh wanita itu Karena menurut mereka Perempuan tidak layak untuk belajar tinju Vinod ketahuan pacaran dengan kekasihnya Seorang mahasiswa merekam adegan mereka Ketika sedang bermesraan di kampus Video tersebut Kemudian dikirimkan kepada Pratap Singh Pratap Singh adalah kepala wilayah Yang memimpin sebanyak 150 desa Setelah mengetahui tentang hubungan Vinod Yang berbeda kasta Pratap Singh memerintahkan anak buahnya Untuk menangkap Vinod dan keluarganya Vinod diminta untuk memutuskan hubungan itu Dan dia harus minta maaf kepada keluarga wanita Jika tidak Vinod dan keluarganya Akan dihabisi sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat tersebut Karena sejak turun-temurun Siapapun yang menikah beda kasta Maka akan dihabisi Vinod tidak punya pilihan Dia merasa simpati terhadap ayah dan ibunya Juga adik-adiknya Vinod terpaksa berlutut Untuk meminta maaf kepada keluarga pasangan kekasihnya itu Dengan cara menggesek hidungnya di lantai Ternyata hukuman yang diberikan oleh Pratap Singh Tidak membuat Vinod jerah Keesokan paginya Mereka menemukan jika Vinod Sudah kabur dari rumah Dan kawin lari bersama dengan kekasihnya itu Vinod bahkan secara diam-diam Meminta seorang pendeta agar meresmikan pernikahan mereka Setelah mengetahui jika Vinod membangkang Pratap Singh segera memerintahkan anak buahnya Untuk mencari Vinod dan mereka Pada akhirnya berhasil menemukan Vinod dan kekasihnya Mereka berdua kemudian ditangkap dan dihabisi Oleh anak buah Pratap Singh Dengan alasan untuk menjaga kemurnian kasta Pratap Singh juga memerintahkan untuk menangkap orang tua Dan juga keluarga Vinod Di saat itulah Feda dan kakaknya segera melarikan diri Mereka dikejar oleh Suyok dan teman-temannya Dalam pelarian itu Feda meminta warga agar membukakan pintu untuk mereka Karena mereka ingin bersembunyi Tetapi tidak ada seorang pun warga yang mau menolong Feda Mereka kemudian lari menuju ke kuil tempat pemandian Suyok dan teman-temannya menyusul Feda dan kakaknya di sana Setibanya di tempat itu Mereka meminta Feda agar keluar dari persembunyian Feda kemudian menyusun sebuah rencana Dia akan memancing para penjahat Sehingga konsentrasi mereka terfokus kepada Feda Di saat itulah Feda meminta agar kakaknya segera melarikan diri Tanpa ketahuan para penjahat itu Kakak Feda tidak setuju jika adiknya harus dikorbankan Dia kemudian berlari dan memancing perhatian para penjahat Setelah itu Gehna berteriak Lari Feda, lari! Itu artinya kakak Feda menggantikan posisi Feda Supaya menyelamatkan jiwa adiknya itu Feda kemudian berlari Dan dia dikejar oleh beberapa penjahat Tetapi pada akhirnya Feda berhasil kabur melintasi rel kereta api Seperti adegan di awal film Feda ternyata berlari menuju ke rumah Abimanyu Dia meminta Abimanyu Supaya menyelamatkan nyawa keluarganya Abimanyu justru membawa Feda Menuju ke rumah Tuan Pratapsing Setibanya di sana Abimanyu menawarkan supaya Tuan Pratapsing Melepas keluarga Feda Karena Vinod dan istrinya sudah meninggal Pratapsing ternyata tidak mau Menurutnya Aturan itu sudah ditetapkan oleh para dewa di surga Dan manusia di bumi Tidak punya hak untuk mengubahnya Aturan tersebut sudah diterapkan turun temurun Karena perbedaan kasta Perbedaan kasta Tidak hanya menyangkut status sosial Tetapi juga status keagamaan Pratapsing sengaja berkata demikian Agar dia bisa dengan mudah memanfaatkan hukum Tentang kasta Dan menghabisi siapa saja yang berani melanggarnya Pratapsing bahkan sudah mengetahui latar belakang Abimanyu Dia mengatakan bahwa Abimanyu adalah seorang militer yang gagal Abimanyu diberikan misi Tetapi dia melanggar protokol Abimanyu diberikan misi Tetapi dia melanggar protokol Semua itu dilakukan oleh Abimanyu Untuk balas dendam terhadap kematian istrinya Pratapsing meminta Abimanyu Supaya tidak ikut campur dalam urusan di wilayah tersebut Dia bahkan menggertak Abimanyu Dengan mengatakan jika Abimanyu berani menjadi pahlawan kesiangan Maka nyawa Abimanyu juga akan terancam Abimanyu tidak takut dengan siapapun Dia bahkan menantang Pratapsing Agar berperang dengan dirinya sebagai seorang militer Pratapsing menerima tawaran tersebut Dia kemudian memberikan waktu kepada Abimanyu Agar melarikan diri terlebih dahulu Sebelum Pratapsing menyerangnya Abimanyu membawa kabur fedah Tetapi di tengah perjalanan Mereka dikejar oleh polisi Anak buah Pratapsing Abimanyu dengan begitu mahir Mengelabui satu polisi yang membuat mobil itu terjatuh Dan kemudian terguling Tidak lama kemudian Suyok dan teman-temannya datang menyusul Abimanyu Mereka menghantam mobil Abimanyu Yang dikendarai oleh fedah Abimanyu kemudian melakukan gerakan akrobatik Dengan melompat dari mobil Dan menyambar polisi yang membawa sepeda motor Abimanyu berhasil merebut motor itu Sementara Suyok Dia menghampiri fedah yang sedang mengemudikan mobilnya Dari arah samping Suyok bersiap melepaskan tembakan Sambil merekam adegan pembunuhan tersebut Tetapi Abimanyu Mendadak muncul dari samping Suyok Dia merebut setir mobil Suyok Kemudian mencabutnya Suyok kehilangan kendali Dan mobilnya kemudian terguling Setelah lepas dari kejaran para penjahat Fedah penasaran kenapa Abimanyu Rela berkorban untuk menolong dirinya Abimanyu mengatakan bahwa dia harus melakukan itu Karena sebelumnya Abimanyu merasa bersalah Ketika dia gagal menyelamatkan nyawa istrinya Fedah kemudian berterima kasih kepada Abimanyu Setelah itu mereka harus bersembunyi Dan Fedah membawa Abimanyu ke rumah pamannya Di luar dugaan Paman Fedah ternyata mengkhianatinya Dia menjual informasi tentang Fedah Kepada anak buah Pratapsing Tidak lama kemudian Polisi berdatangan untuk mengepung tempat itu Ketika Paman Fedah keluar Para polisi memborbar di rumah tersebut Tetapi Fedah dan Abimanyu Berhasil keluar dengan selamat Abimanyu bahkan mampu mengalahkan penjahat Yang menyerang rumah itu Ketika Abimanyu berjibaku dengan para polisi jahat Yang mengepung rumah tersebut Fedah merampas mobil polisi Kemudian menabrakannya ke arah polisi Yang mengeroyok Abimanyu Setelah itu Fedah melompat keluar Dan mobilnya menghantam gardu listrik Yang ada di rumah pamannya Insiden tersebut menewaskan para polisi Dan bahkan Paman Fedah pun Tewas menjadi korban Tidak hanya para penjahat Bahkan Paman Pratapsing Juga ikut turun ke lapangan Demi mengejar Abimanyu dan Fedah Karena tidak punya tempat berlindung Fedah dan Abimanyu bersembunyi di kuil Tetapi disana mereka diserang oleh Paman Pratapsing Dalam aksi tembak-menembak itu Abimanyu sebenarnya hampir saja membunuh Paman Pratapsing Tetapi pria itu sangat beruntung Dia berhasil diselamatkan oleh anak buahnya Abimanyu dan Fedah Segera melarikan diri Tetapi mereka diberondong oleh peluru dari para penjahat Tembakan itu kemudian melukai kaki Fedah Fedah dan Abimanyu bersembunyi di kerumunan pengunjung Yang sedang melakukan ritual doa di kuil Para penjahat segera mengepung tempat itu Dan mereka mengatakan bahwa mereka sedang mencari teroris Supaya lepas dari kepungan para penjahat Fedah dan Abimanyu menyamar menjadi pengunjung biasa Fedah bahkan rela memotong rambutnya Supaya tidak bisa dikenali Mereka kemudian berhasil selamat dari Pemeriksaan anak buah Pratapsing Fedah dan Abimanyu berada di sebuah lokasi Bekas penambangan batu bara Abimanyu menelpon ayah Fedah Untuk bertemu disana Ayah Fedah datang bersama dengan paman Fedah Ayah Fedah berusaha membujuk putrinya Agar menyerahkan diri Karena mereka memang sudah ditakdirkan Untuk menjadi kaum Dalit Yang tidak pernah akan mendapatkan keadilan Dan juga selalu kalah dalam pertarungan Fedah tidak mau Dia tetap ngotor untuk melawan ketidakadilan Yang ditimbulkan oleh Pratapsing Terhadap kaum Dalit Jika Fedah kalah Tetapi setidaknya dia pernah berusaha Fedah akan membawa kasus ini ke jalur hukum Melihat tekad anaknya yang begitu nekat Ayah Fedah Kemudian memberikan putrinya senjata Berupa potongan silet Dia berharap Silet itu bisa digunakan ketika Fedah Dalam keadaan terdesak Di saat itulah Tiba-tiba Abimanyu diserang oleh para penjahat Dari belakang Fedah, Abimanyu, ayah dan juga pamannya Ditangkap oleh para penjahat Dan mereka diikat dalam terowongan batu bara Abimanyu harus menahan beban Dan jika dia kelelahan Maka beban itu akan terjatuh Kemudian menghantam tubuhnya Sementara itu Fedah, ayah dan juga pamannya Dalam keadaan terikat Di saat itulah Suyok muncul Suyok mengatakan Bahwa dia telah membakar gehna hidup-hidup Karena wanita yang satu itu Berani menentang Suyok Dan Suyok juga akan melakukan hal yang sama terhadap Fedah Tetapi sebelum membakarnya Suyok terlebih dahulu Ingin menikmati tubuh Fedah Seperti yang telah dilakukan terhadap kakaknya Suyok kemudian berdiri di hadapan Fedah Dan meminta gadis itu agar mencium kemaluannya Fedah memutar tubuhnya Sehingga tangan Fedah bisa mengambil silet pemberian ayahnya Yang ia letakkan di dalam mulutnya Fedah kemudian menyerang Suyok menggunakan silet tersebut Di saat bersamaan Abimanyu juga berhasil melepaskan tali yang membelenggu dirinya Abimanyu menyerang beberapa penjahat Fedah berulang kali mencabik-cabik tubuh Suyok Menggunakan silet pemberian ayahnya Setelah itu Dia mengajarkan Suyok lima jenis pukulan dalam tinju Yang dia dapatkan dari pelatihnya Abimanyu Yaitu jab, cross, hook, body shoot, dan uppercut Abimanyu mengirimkan pesan kepada Pratap Singh Menggunakan ponsel Suyok Dia memberitahu posisi Suyok saat ini Yaitu berada di tambang batu bara Setibanya di sana Pratap Singh berusaha menghubungi Suyok Tetapi Suyok tidak menjawabnya Karena saat itu Dia sedang diikat Telepon Suyok Terus berdering Dari arah pintu masuk Menuju ke dalam lubang tambang batu bara Anak buah Pratap Singh Yang mendengar bunyi telepon tersebut Kemudian bergerak ke arah pintu masuk batu bara Dan membuka gerbang tersebut Ketika gerbangnya terbuka Di saat itulah Bom yang telah dipasang oleh Abimanyu Terjatuh Dan terjadi ledakan Yang menewaskan Suyok dan anak buahnya Pratap Singh semakin dendam Kepada Abimanyu Karena telah membunuh adiknya Suyok Ketika Pratap Singh tiba Di tambang batu bara Abimanyu dan Veda Sebenarnya sudah meninggalkan tempat itu Mereka OTW menuju ke pengadilan Karena Veda punya rencana Untuk meminta bantuan hakim Agar menangani kasus tersebut Dan memberikan keadilan Bagi kaum Dalit Tetapi Ketika tiba di pengadilan Abimanyu dan Veda Justru diserang oleh Paman Pratap Singh Dan anak buahnya Abimanyu terluka parah Dan Veda Berniat membawa Abimanyu Ke rumah sakit Namun pria itu menolaknya Menurut Abimanyu Veda harus menyelesaikan Laporannya kepada hakim Di saat itulah Paman Pratap Singh Berniat membunuh Veda Tetapi Veda berhasil diselamatkan oleh Abimanyu Dan Abimanyu Berhasil menghabisi Situa jahat Paman Pratap Singh Pratap Singh Semakin geram Dia kehilangan adiknya Dan juga pamannya Pratap Singh Kemudian bertarung Dengan Abimanyu Sementara Veda Dia berusaha mengetuk pintu Tetapi hakim Tidak mau membukakan pintunya Para hakim Sengaja bersembunyi Karena mereka ketakutan Abimanyu Kemudian membobol pintu itu Dan sekarang Veda Bisa masuk ke dalam Veda mulai membujuk Para hakim Ternyata Pratap Singh Belum tewas Pratap Singh Muncul Dan dia Mulai menyerang Abimanyu Pria jahat itu Menembak Abimanyu Di beberapa bagian tubuhnya Abimanyu Benar-benar sekarat Veda Yang berada di dalam ruangan Bisa mendengar suara tembakan itu Tetapi Dia memilih untuk Melanjutkan kasusnya Kepada para hakim Veda Mengatakan bahwa Saudara-saudaranya Dihabisi secara brutal Oleh Pratap Singh Tidak hanya itu Pratap Singh juga Membunuh para warga Dengan alasan Mempertahankan Sistem kasta Veda memohon kepada hakim Agar mengambil Kasusnya tersebut Wanita ini menangis Meminta simpati mereka Di saat itulah Pratap Singh Bergerak masuk ke dalam Untuk membunuh Veda Tetapi Abimanyu menarik kakinya Pratap Singh Membukul Abimanyu Berulang kali Dan pada akhirnya Pegangan kaki itu terlepas Sementara Veda Dia terus menangis Veda meminta kepada Para hakim Supaya Para hakim itu Tergerak hatinya Agar memberikan Hak asasi manusia Kepada kaum Dalit Melihat tangisan Veda Seorang hakim perempuan Pada akhirnya Mau menerima kasus itu Dan dia siap Membela Veda Pratap Singh Ingin membunuh Abimanyu Dia melepaskan Senjatanya Tetapi Abimanyu Menahan tarikan Senjata tersebut Sehingga Senjatanya Belum meletus Dengan sekuat tenaga Abimanyu Mengubah Arah senjata itu Dan membidiknya Ke arah Pratap Singh Pada akhirnya Pratap Singh Tewas tertembak Film ditutup Dengan adegan Tewasnya Abimanyu Karena dia Kehabisan darah Akibat luka Yang dideritanya Pengorbanan Abimanyu Tidak sia-sia Karena pada akhirnya Veda mendapatkan Keadilan untuk Kasta Dalit Dan Film pun Berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!